Eng Jiao Wong Jelit 36. Dua orang itu mukanya kemerah-merahan, tapi lekas juga mereka tertawa. Sahabat Shikeng, jangan berkelakar kata satu di antaranya. Aku tahu kau siapa. Di sana masih ada ibumu yang sudah tua, bagaimana kau berani menjadi satu kami? Semakin besar, kau jadi semakin bernyali besar juga. Jangan anggap kami telah terjatuh dalam tanganmu, selama kau belum keluar dari Hun Cui Kuan, ada mudah sekali untuk memberi kau pembalasan. Sampai waktu itu, baharu kau akan percaya lihainya Hang Bwee Pang. Keng Kiat masih hendak menggoda, tapi intong cegah. Iya, tak usah layani mereka adu mulut, kata kawan itu. Lihat keletakan tempat yang asing bagi kita, jangan kasih diri kita terjebak. Keng Kiat lantas mengawasi ke kiri dan kanan, ia lihat tepi sungai penuh dengan pohon gelagah, tikungan pun banyak, ia jadi curiga. Makhluk mau mampus, apakah kau hendak bikin ia tegur dua musuh? Apakah kau hendak main gelat terhadap kami? Kemana kau hendak pancing kami? Hayo bilang. Sahabat Shikeng, jangan terlalu galak, kata orang yang lebih tua. Kau telah masuk ke dalam perut Hang Bwee Pang, apakah kau sangka kau masih dapat lolos dari tangan kami? Jangan kau sibuk. Lambat laun kau bakal sampai kecap Jelian Hoan Ong. Tanda petik. Intong curiga melihat orang demikian cerdik, tapi baru ia hendak beri perintah untuk berhenti, tahu musuh telah dulunya. Kedua perahu musuh itu dengan berbareng digayu keras, melesat ke kedua jurusan, hingga sekejap saja mereka telah lewati masing-masing tiga perahu yang senantiasa memasang metu terhadapnya. Gerakan musuh ini ada di luar dugaannya Susui Hieki, tentu saja ia jadi gusar. Maka itu, ia berseru kemana kau hendak kabur lalu sambil menoleh pada Kang Kiat, ia serukan pula kejar mereka. Kang Kiat sendiri dengan tidak tunggu tanda dari kawannya itu telah mengejarnya. Kau turun, aku hendak kejar manusia rendah itu kata ia pada anak buah di belakangnya. Anak buah itu tidak berani bantah, atas mana, Xiao Leong Ong mencelat ke belakang, untuk ambil tempatnya anak buah itu. Intong lihat kawannya beraksi, ia pun segera perintah orangnya mengejar. Kedua perahu Hang Bue Pang telah lolos dan masuk ke dalam gombolan gelagah, Kang Kiat susul mereka. Di sebelah belakang, Intong memburu bersama perahunya. Tapi Intong memburu dengan ragu, ia khawatir orang gunakan tipu untuk jebak mereka. Selama itu, ia mendengar cacian Kang Kiat, yang sedikit pun tak nampak takut. Kang Lo Osu, kejar terus. Jangan kasih mereka lolos demikian suara Kang Kiat, yang sering menoleh ke belakang. Akan tetapi segera ternyata, kedua perahu musuh telah lenyap. Apa? Mereka lolos juga tanya Intong, yang dapat susul kawannya. Kang Kiat melihat orang menanya ia tanpa menghentikan perahunya, segera lintangi perahunya sendiri. Setelah mana, Intong lekas perintah anak buahnya berhenti mengayuh. Di belakang mereka menyusul delapan perahu lainnya. Mereka semua sudah keluar dari gelagah, di sini cuma ada dua tikungan, gampang untuk diperiksa, kata Siaw Leongong. Tak boleh mereka dibiarkan lolos. Intong sangsi. Di air bukan seperti di darat di mana orang dapat melihat bekas atau tapak. Di air hanya terlihat garis sombak bekas perahu baharu lewat, sedikit lama saja, air akan tenang seperti sedia kalah. Maka itu, sambil berpikir ia awasi bocah itu. Kang Kiat mencari ke kiri, lalu ke kanan, kemudian ia memanggil Intong, siapa sudah lantas dekati dia. Apakah kau dapat cari bekas-bekasnya? Tanya Susui Hieki, nelayan dari Susui. Ia berani menanya demikian karena ia pandang Kang Kiat bukan orang lain lagi. Kan lo osu, mereka tidak berpencar, sahut Kang Kiat. Tapi aku masih muda, pengalamanku kurang, umpama lo osu ingin kita berpencar, juga boleh, dengan begini salah satu dari kita tak akan kosong. Kang Kiat, kita ada di antara orang sendiri, kita tak boleh mensungkan, jawabkan Intong. Coba kau katakan, mengapa kau anggap mereka tidak berpisahan? Kau wenggan, kan lo osu, tapi sekarang tak dapat kita ayalan, agar musuh tak dapat lolos, sahut si anak muda. Intong manggut, ia mesti benarkan kawan ini. Kang Kiat lalu mengayuh pula, akan membuat peraunya meluncur maju. Intong menyusul, sesudah ia kirim balik dua buah perau, untuk memberi laporan pada ketua Hoa Yang Pei, sebab tetap ia khawatir musuh akan menggunai tipu untuk mencelakai mereka. Sembari maju ia pun awasi kedua tepi, ia saban ajak kawannya berbicara. Kang Kiat gunakan ketika ini akan terangkan pada nelayan dari susui itu tentang tanda-tanda di air yang baharu saja dilewati perau, bahwa untuk itu, yang dibutuhkan adalah pengalaman belaka. Tanda yang paling tegas adalah jurusan condongnya pohon gelagah, yang bekas diterjang. Selagi mengejar terus, Kang Intong lihat cuaca maghrib telah menggantikan Seng Siang, hatinya mulai tak tenteram. Ia insyaf bahwa ia sedang dipancing masuk ke cap Jialian Hoan O, bahwa orang sedang mengasih lihat pengaruhnya. Itu pun adalah bukti dari kejamnya Tianlem Itso Buyeyang, yang rupanya telah bulat tekatnya akan memusnahkan Hoa Yang Pei dan Siga Pei. Kang Kiat juga mengetahui perubahan waktu itu, ia insafia berada di dalam perut harimau, tetapi ia seperti satu kerbau nekat, dia tak takut sedikit juga. Ia meluncurkan perahunya tetap dengan cepat. Di saat Itong hendak menanya apakah kawannya pernah datangi tempat itu ketika dia datang di waktu. Malam, Xiao Leongong telah dului ia dengan seruannya Kang Loosu, musuh ada di depan, tak jauh lagi. Mari kita kejar Intong tidak menyahut, akan tetapi ia titahkan menyusul, maka setelah tiga kali menggayu, mereka berhasil menyusul Kang Kiat, hingga mereka jadi laju berendeng. Sekarang Intong dapat melihat garis sombak, tandanya di situ baharu dilewati kendaraan air lainnya. Kedua pihak seperti sedang berlomba, akan tetapi perahu dari susui laju sekali, hingga sebentar kemudian mereka telah lihat dua perahu di depan, dua perahu musuh yang tadi lolos dari pengurungannya. Kedua perahu itu juga dikayuh pesat sekali. Di belakang perahunya Kang Kiat dan Intong menyusul sisa perahunya yang lain. Kelihatannya sulit untuk dapat menyusul musuh, meskipun perahu Garuda sangat pesat. Dua perahu Hang Buwe Pang tak kalah pesatnya. Maka itu Kang Kiat percaya. Anak buah perahu musuh itu bukan anak buah biasa saja, mereka mestinya ahli sebagai dia sendiri. Di lain pihak, karena ia belum terlatih ilmu silat, sesudah mengejar sekian lama, ia toh mulai merasa lelah. Apa mau, justru itu, dengan datangnya cuaca suram dari Seng Maghrib, Kedua perahu musuh itu lolos pula, mereka kembali lenyap dari pemandangan. Sudahlah, kita jangan mengejar terlebih jauh, Intong mencegah kawannya, yang sebenarnya masih penasaran, hari sudah mulai gelap, nanti kita terjebak oleh tipu mereka itu. Kang Kiat dapat dikasih mengerti, sebab ia pun melihat suasana tak bagus. Selagi cuaca makin suram, angin pun mulai meniup keras. Tanpa merasa, kita sudah mengejar jauh sekali, Intong kata pada kawannya. Selama pengejaran, di sini pun tidak ada perahu penjahat lainnya. Aku khawatir musuh benar-benar kandung maksud busuk. Mungkin musuh sengaja perlihatkan diri untuk memancing kita untuk menyesatkan. Kita jangan maju terus, mari kita kembali akan gabungkan diri dengan pasukan besar. Mungkin juga tak gampang untuk kita mundur. Kelihatannya, malam ini tak dapat kita sampaikan cap Jielian Hoan O. Aku rasa, selagi tak dapat kita maju malam, untuk berjaga diri pun mesti ada ancaman bahaya. Ya, perbuatan mereka bukan, perbuatan orang Kang O sejati, kata Kang Kiat sambil kerutkan dahi. Biarlah ketua kita nanti berikan pengajaran kepada mereka, supaya mereka kenal baik Hawaii yang P dan Siga P. Kang Kiat penasaran, tetapi ia menurut untuk balik. Hatinya menjadi lega ketika ia mulai lihat tikungan, yang ia kenali ada tikungan yang tadi, tapi selagi mendekati tikungan itu, tiba terdengar suitan dari dalam gombolan gelagah, disusul oleh seruan orang rendah, kau telah kena terpancing. Di sini, di empat penjuru, sudah siap barisan panah. Hayo kau menyerah untuk diikat, untuk diserahkan kepada Liong Tau Pang Cu, supaya Pang Cu sendiri yang memberi putusan. Jangan kau memikir untuk meloloskan diri. Siapa suruh kau memasuki tempat hujan panah di mana tak ada kuburan untuk mayatmu semua? Terang sekali, suara itu datang dari arah kiri. Segera Intong dan Kang Kiat kasih mundur perahu. Mereka keduanya ada mendongkol sekali. Kawanan Rase dan Anjing, kau turunkan derajat Hang Bwee Pang Keng Kiat berseru. Secara begini hina kau coba jebak Keng Xiaotaya, tapi kau nanti rasakan. Kelihayanku kemudian ia kata pada Intong Kan Loosu, apa kita mesti antap mereka menghina kita secara begini? Apa tak perlu kita segera layani mereka? Intong manggut. Kau benar, sahut iya. Keduanya lantas gerakan pengayuh mereka, untuk maju. Orang sudah bosan hidup demikian ejekan disertai tertawa dingin dari dalam gembolan. Panah mereka. Segera terdengar suitan, yang kisusul dengan menyamber-nyambernya anak panah. Kang Kiat dan Kan Intong gunakan pengayuh mereka untuk menangkis, hingga tidak ada panah yang mengenai mereka. Yang menyulitkan waktu itu adalah cuaca telah mulai menjadi gelap. Kang Kiat dan Intong hendak gunakan ketika sedangnya orang siap pula dengan gandewanya, untuk mengelakkan diri dari tempat berbahaya itu, tapi justru itu di sebelah kiri, mereka lihat satu bayangan berkelebat sebagai terbang disusul dengan seruannya kawanan kunyuk. Dengan perbuatan rendah ini, kau bikin buye yang si tua bangka tidak punya muka. Ketika bayangan itu turun ke dalam gelagah, di tempat tukang panah, segera terdengar suara berisik, lalu kelihatan dua tubuh dilemparkan hingga tercebur ke muka air yang menjadi munkrat tinggi dengan suara cempelungan nyaring. Air pun munkrat membasahi mukanya Intong dan Kang Kiat, sampai untuk sementara mereka mesti meram saja. Terpaksa dua kawan ini undurkan perahu mereka. Justru itu, bayangan tadi loncat ke sebelah kanan, di mana menyusul suara berisik seperti di kiri tadi, dengan beruntun, tiga tubuh manusia terlempar tinggi, tercebur ke dalam sungai, hingga kembali terdengar suara mencebur yang nyaring dan air munkrat tinggi. Sampai di sita, sisa kawanan Hang Bwe Pang itu lari tunggang langgang. Kang Kiat dan Intong berdua heran. Mereka tidak tahu siapa adanya bayangan yang lihai itu, yang tolong mereka mie mecahkan kepungan. Kang Kiat cuma dapat menduga mungkin bayangan itu adalah kakek gurunya. Mereka tak usah bersangsi lama, sebab segera mereka dengar liong jie, di sini adalah aku si tua bangka, jangan mundur. Kang Kiat kenali suara kakek gurunya, maka dengan sebatia gayu perahunya ke pinggir kanan, dari mana lantas melesat satu bayangan, yang turun ke atas perahunya, turunnya enteng sekali. Itulah adanya Tiaw Siang Hiap yang kedua, atau A Ye Kim Kong Na Ha O O, potongan tubuh siapa mirip dengan potongan tubuhnya Tuyen Chiu Na Pek, Seng Kanda. Seng Kanda cuma sedikit lebih tinggi dan kumis janggutnya bagaikan kambing gunung. Hanya di waktu remeng seperti itu, ia tidak segera terlihat tegas. Su Chou berseru siau liongong dengan kegirangan. Tapi Su Chou itu tidak menyahuti, hanya dia kata pada entongkan loo su, mari serbu. Kang Kiat berdiam dengan kekaguman karena walaupun Seng Su Chou naik di perahunya, perahu itu tidak menjadi tambah berat, yang mana membuktikan sempurnanya ilmu. Enteng tubuh dari A Ye Kim Kong. Ia lantas saja mengayuh untuk menerjang keluar. Enteng juga sudah lantas kerjakan pengayuhnya. Sebentar saja kedua kendaraan air sudah lewati tempat yang berbahaya itu. Masih ada orang jahat yang hendak mengejar, tetapi dengan gelapnya cuaca, mereka tidak sanggup melihat jauh, dengan begitu, mereka terpaksa mesti lepaskan pengharapannya untuk mengejar. Setelah lolos dari kepungan, Kang Kiat pelahankan lajunya perahu. Bagaimana Su Chou ketahui kami menghadapi bahaya tanya bocah ini kemudian? Ia bersyukur untuk pertolongan itu. Itulah karena aku telah peroleh pemberitahuan, anak, Sahut Seng kakek guru. Aku datang kemari sejak kemarin dulu. Inilah sebab aku ikuti seorang lihai luar biasa. Hingga berbareng pun aku jadi ketahui berbahayanya tempat di sepanjang jalan ini. Aku telah diberitahukan bahwa pihak Hang Bwe Pang hendak mengganggu ketua kita selagi ketua kita itu masuk kemari untuk memenuhi undangan, karena itu aku lantas pasang mata. Tadi aku lihat kau dipancing, aku lantas menguntit. Kawanan ini memang mesti dikasih rasa. Ketua kita harus diberitahu untuk berwaspada. Kemudian, barisan perahu bantuan telah sampai untuk menyambut. Semua perahu itu, setiap bawahnya, ada dipimpin oleh satu busu, antaranya ada Sien Kun Keseo Chouan. Dua saudara Bundan Hui Tulu Kianto. Pada mereka ini dituturkan tentang rintangan musuh, baiknya datang Najee Hiap. Tapi juga mereka menuturkan bahwa mereka pun mengalami rintangan. Sekarang Baharu Intong dan Kiyang Kiat Insaf bagaimana mereka kena dipancing. Ini ada satu pengalaman berharga bagi mereka. Mereka juga kagum, A Ye Kim Kong yang demikian Li Hai masih menerima pemberitahuan dari seorang lain, itu menandakan, kepandain tak ada habisnya. Tentang rintangan yang dihadapi ketua mereka, atau pasukan besar, Sien Kun Keseo Chouan menuturkan sebagai berikut. Pasukan besar jalan dengan tenang seperti biasa. Eng Jiao Wong sudah lantas dengar kabar hal majunya. Intong dan Keng Kiatelopiao Suhautai mengusulkan supaya segera dikirim bantuan, untuk menjaga kalau ada bahaya mengancam barisan depan itu. Eng Jiao Wong sebaliknya tidak khawatir, ia percaya betul Intong dibantu Keng Kiat akan dapat mengatasi segala rintangan. Kemudian, sesudah mulai maghrib masih belum terdengar apa dari pihak Intong, baharu orang mulai khawatir. Akhirnya na perusulkan akan menunda pasukan besar serta sekalian kirim perahu Enteng untuk melihat ke depan, kepada Intong dan Keng Kiat. Ketika itu Eng Jiao Wong ada di pintu perahu, ia periksa cuaca, ia pun turut berpikir, maka itu, begitu mendengar perkataan Seng Suheng, ia terus undang Ko Inam Kyo, untuk minta Niya Kowini yang perintahkan perahu Garuda pergi menyusul ke depan, untuk melihat, menjemput atau membantu bila perlu. Ko Inam Kyo datang dengan lantas. Ia pun tahu Tentang majunya Intong, ia juga memang niat berdamai dengan Eng Jiao Wong kebetulan ketua Hoa Yang Pei ini mengundangnya. Eng Jiao Wong utarakan apa yang ia pikir. Aku akan segera keluarkan perintah, kata Ko Inam. Tapi elagi ia hendak berikan perintah, di samping kiri ada beberapa anak buah bicara berbisik, kemudian dari belakang terdengar suara berisik, hingga ia jadi haran. Begitupun Eng Jiao Wong. Coba lihat, ketua Hoa Yang Pei itahkan Hei Ei Hau Weng, Kam Tiong dan Kam Hau. Nanti aku lihat, sahut Hei Ei Hau Weng. Napak sendiri sudah pergi ke depan, katanya untuk periksa tikungan, maka ia tidak dengar suara berisik di belakang itu. Hei Ei Hau Weng naik sebuah perahu kecil, untuk pergi ke belakang. Sungai di situ lebar, semua perahu terpisah setumbak lebih satu dengan lain. Semua 36 perahu teratur merupakan siang leong cesui atau sepasang naga keluar dari dalam air. Tentu saja, untuk jalan di tempat sempit, pengaturan ini mesti diubah pula. Karena ada angin, semua layar dipasang. Perahu yang di depan terpisah cukup jauh dengan yang di belakang. Ketika Hei Ei Hau Weng hampir sampai di belakang, ia dengar suara berisik bertembah. Dari sebuah perahu, ada orang kata padanya, apa suhu hendak pergi ke belakang? Sebenarnya tidak terjadi urusan besar, hanya satu orang tua sedang menggeracok. Dia kata dia ada nelayan tua dari luar Hun Cui Kuan, dia kena dipaksa masuk ke dalam Hun Cui Kuan, tetapi orang jahat anggap dia tua dan tidak punya guna, dia tidak hendak dipakai. Dia pun tidak dibunuh. Maka itu, dia jadi serba salah, katanya. Ia minta kita suka menolong padanya. Coba Hei Ei Hau Suhu lihat padanya. Mendengar keterangan itu, hatinya Hei Ei Hau Weng jadi legat. Penisya perintah satu orang akan mengabarkan pada Eng Jau Wong, ia sendiri pergi terus ke belakang. Pada waktu itu, semua perahu telah dikendorkan lajunya. Segera Hei Ei Hau Weng sampai di belakang, ia melihat beberapa taubak mengawasi ke tepi sebelah kiri di mana beriari lari seorang tua yang kepalanya ditutup dengan tudung rumput dan pakaiannya pendek semua. Dia itu berlari mengikuti rombongan perahu Garuda terbang. Karena tepian itu bukan jalanan, si orang tua kadang mesti menerabas pepohonan gelagah dan rumput tebal. Karena tudungnya lebar, wajahnya tidak terlihat nyata. Di mata Hei Ei Hau Teng, kecuali dandanannya itu, orang tua itu mirip dengan Yan Tiao Siang Hiap. Di belakang, Hei Ei Hau Weng disambut beberapa taubak dan anak buah, yang mengatakan tidak terjadi apa kecuali si orang tua ruwal minta ditolong, katanya dia kelaparan sampai semua matanya biru. Dia terus ikuti kita sampai sudah kira satu li, demikian diterangkan lebih jauh. Dia ngoce bahwa dia telah dikurung di sini. Dia bilang, bila kita tidak menolonginya, dia tentu bakal mati. Coba pikir, apa ini tidak aneh? Hei Ei Hau Weng manggut, tetapi matanya mengawasi ke tepi. Hatinya ragu. Ia pun segera dapat dengar suaranya si orang tua itu benar kau inginkan jiwaku yang sudah tua. Mengapa hatimu mirip besi kerasnya? Mengapa kematian tak hendak ditolong dicegahnya? Tolong, Kalau tetap kau tidak mau perdulikan aku, habis sudah, aku nanti buang diriku ke sungai. Keraguannya Hei Ei Hau Weng jadi semakin besar. Ia seperti semakin kenal orang tua ini. Maka ia pikir, lebih baik ia segera memberi laporan kepada ketuanya dan Nato Ah Hiap, mereka itu tentu akan segera dapatkan pemecahannya. Karena ini, ia kesihkan anak buahnya untuk awasi dan jaga orang tua ini agar dia tak lolos. Ia sendiri segera kembali. Ia memang naik atas sebuah perahu cepat. Ia baru lewatkan lima buah perahu. Kapan ia dengar suara berisik di sebelah belakang itu hingga ia jadi heran sekali, mau atau tidak, ia segera kembali untuk melihatnya. Ia dapatkan suara semakin berisik dan tiga-empat buah perahu di pihaknya memburu ke belakang. Segera ternyata si orang tua, yang aneh kelakuannya, sudah loncat naik ke sebuah perahu cepat yang paling belakang, dan empat anak buah, dengan senjata terhunus, sedang kurung padanya. Mereka ini tidak lantas maju menyerang, karena mereka heran atas ker berlompatnya si orang tua, yang bersikap gerak-gerik naga, tubuhnya enteng, kakinya mantap. Dari perahunya, Hei E. Hou-Weng naik ke perahu besar, dari sini ia loncat ke perahu kecil itu. Kedatangannya ini membuat girang anak buah perahu, segera mereka nyatakan herannya dan minta T. L. To pergi melaporkan pada ketua Hoa Yang Pei, supaya si ketua yang urus orang tua ini. Hei E. Hou-Weng niat dekati orang tua itu, atau segera ia dengar rocaannya orang tua itu. Aku si tua bangka sedang naas. Memang orang naas saja yang pengalamannya menyedihkan. Di luar Hun-Cui-Kwan, dengan tangkap ikan, aku telah membuat banyak persahabatan, akan tetapi aku merasakan. Sesuatu sahabat itu adalah Satru, sebab di antara mereka tak ada satu juga yang berhati manusia sekarang, sesudah mengalami perkara penasaran ini, baharu aku insyaf, kecewa aku bersahabat. Dahulu kami bergaul rapat, tetapi sekarang, selagi aku mati tidak hidup pun tidak, semua angkat kepala, tidak ada yang sudi kenal aku. Maka, kau orang kosan dari suswi, apa tidak mendongkol mendengar penasaranku ini? Usiaku sudah begini lanjut, sebenarnya tak usah aku pikirkan mati atau hidup, tetapi siapa tahu, makin tua aku makin sayangi jiwaku, aku ingin satu hari dengan satu hari lewat dengan aku masih hidup. Karena aku tak puas mesti mati, maka dengan matian aku naik ke perahu ini, aku harap supaya kau tolong bawa aku pergi. Tak aku sangka, kembali orang tidak perdulikan aku. Apa ini tidak sangat mencembukan? Apa tidak pantas, karenanya, aku tidak memikir hidup pula? Orang tua ini ngoceh sambil tundukan kepala, kelakuannya mirip orang edan. Mau atau tidak, semua orang yang mengurung, tertawai padanya. Melihat caranya orang meloncat, yang sangat enteng, semua anak buah itu curiga, tetapi sekarang menampak laganya, mereka anggap orang tua ini seorang berotak miring. Tetapi Hei Eihou yang masih sangsi, ia ingin melihat tegas muka kakek itu. Namun keinginannya ini tidak terkabul, orang tua itu tetap tunduk, tudungnya menutupi wajahnya. Adalah setelah ia dengar kata yang paling belakang, ia insyaf benar hingga ia terperanjat. Segera ia mendekati seraya berkata, Nah, loociampoe, harap kau tidak guyon lebih jauh. Ketua kami, Ong Lusu, memang sedang harap loociampoe, agar loociampoe membantu untuk menghadapi kawanan bandit yang menjemukan ini. Loociampoe, hayo kita pergi ke perahu ketua. Baharu setelah dengar perkataannya Hei Eihou yang ini. Si orang tua angkat kepalanya dan singkap juga tudungnya yang lebar, hingga lantas terlihat kedua matanya yang bersinar tajam, yang menyapu muka orang banyak. Dia memang Jie Hiapaye Kim Kong, yang mukanya peruk. Hei Eihou yang lantas saja menjalankan kehormatan. Sudahlah, T.E.Lito, jangan main dengan aku. Mencegah si orang tua. Mari lekas tukar perahu, untuk pergi menemui ketua kita. Aku hendak tanya, selagi keadaan hebat, mengapa dia tidak tahu bahwakan busu dan Siaw Leong Ong yang sudah memasuki tempat berbahaya? Jikalau mereka sampai terjatuh dalam tandan musuh, apa itu tidak celaka dan sangat memalukan kita? Bukankah itu berarti kita rubuh? Kau dengar terang atau tidak titik? Hei Eihou yang menyahuti ia berulang, lantas ia minta sebuah perahu dan ia temani jagot tua ini pergi ke markas. Pada waktu itu Eng Jiawong, yang telah terima kabar, sudah pergi keluar perahu, dia sedang berdamai dengan Ko Inam Kyo, untuk pergi menilik, tetapi belum tempat mereka ambil putusan. Mereka sudah lihat sebuah perahu cepat mendatanginya dan antara penumpangnya ada orang bertudung lebar, yang dandannya sebagai nelayan. Mereka segera kenali Nahao, mereka jadi girang bukan main. Aye Kim Kong lihat orang memapak padanya, tidak tempo lagi ia anjot tubuhnya, akan tempat ke perahu besar. Oh, Jiet Taya berseru Hei Eihou yang, yang hampir tergelincir karena perahunya goyang keras akibat tempatnya si jago tua. Pelahan toh sedikit, hampir kau bikin aku kecebur. Dengan menahan diri, ia dapat bikin perahu tidak sampai karam. Maka di lain saat ia pun dapat menyusul naik ke perahu besar. Suheng, dari mana kau datang? Menegur Eng Jiao Wong, yang menyambut bersama Ko Inam Kyo. Kami memasuki Cap Jialian Hoan O dengan mengalami kesulitan, apabila tidak ada toa hiap, barangkali sebelum memasuki Hun Chuikuan, kami sudah jatuh mereka. Nah hao o manggut, ia bersenyum. Kau benar, suh tue, kata jago tua yang kedua ini. Memang di sini kita sedang memasuki tempat yang berbahaya, ia terus tuturkan halkan intong dan siau leong ong kena terpancing. Kemudian ia tambahkan baiknya saja kita sudah lekas bertemu. Kemudian jago tua ini bicara kepada Ko Inam Kyo. Eng Jiao Wong lantas mengundang masuk, dengan begitu. Nah hao o jadi bertemu dengan engkonya, napek. Ia memberi hormat pada saudara tua itu, tetapi segera ia kata tanpa sungkan lagi toa ko, kau pegang pimpinan di sini, kenapa kau antap penjahat malang melintang? Apa itu tidak memalukan Hoai Yang Pei? Bagaimana dengan kehormatannya yang tiaus yang hiap? Napek, lirik adik itu. Jangan kau omong besar di depanku jawabnya. Sejak memasuki Hun Cui Kuan, belum pernah pihak Hang Bue Pang mendapat hati. Pun intong dan keng, ya tak usah kau buat khawatir. Aku hanya khawatirkan toa hek, si hitam, yang aku titipkan pada si imam hidung kerbau. Adapun mereka orang suci semua, aku khawatir hati mereka tak seantronya walas asih menyayangi binatang kalau mereka tidak rawat baik si hitam, aku nanti pergi. Kesana untuk bikin perhitungan. Eh, J.E.T.E., apakah kau sendiri pernah pergi pada mereka? Jangan khawatir, toa ko, sahutna H.O.O. Walaupun si imam tua tidak akan pandang si hitam sebagai tetamu agung, tidak nanti dia perlakukan jelek. Aku hanya khawatirkan cucu muridnya, si kunyu kecil. J.E.H.E.K. juga aku titipkan di sana. Kunyu kecil itu nakal, dia berani cengkolong uang titipan untuk belanja si toa hek dan j.E.H.E.K. Dia pakai itu untuk beli makanan untuk perutnya sendiri, karena ini, aku telah hajar adat padanya, aku ikat dan gantung dia sampai tiga jam, sampai suhengnya mintai ampun, baharu aku merdekakan padanya. Maka aku percaya, meskipun dia masih mendongkol, tidak nanti dia berani main gila pula. Aku juga telah ancam dia dengan hebat. Dua saudara itu bicara getol tentang keledai mereka, hal mana membuat N.E.H.E.H.E.K. jadi pusing. Mereka toh sedang menghadapi tetapi ketua ini tahu baik akan tabat kedua kakak beradik itu. Ia tidak campur bicara. Toh aku, kemudian kata N.H.O.O. pada kandanya, sekarang mari kita bicarakan urusan di depan mata. Selagi memasuki cap J.E.L.E.H.O. An O, aku bertemu kepada T.E.T.K. Hiapua Poeng, si pengemis Budiman Sisuling besisi pembalasan hidup-hidup. Ia pun datang ke sini untuk satrukan Tianlem Itso Boyang, Liong Tau Pangko dari Hang Bwee Pang. Ia malah datang kemari dengan mendahului kita, hingga ia telah berhasil melakukan penyelidikan. Aku lihat dia, aku menguntitnya, tetapi ia segera menemui aku, hingga kami jadi pasang ngomong. Katanya, mulanya, dia hendak saksikan saja pertandingan kita, sebagai penonton Aduh Harimau, tetapi kemudian secara mendadak ia ubah pikiran. Inilah disebabkan ia telah saksikan bagaimana orang Hang Wee. Pang persulit kita di sepanjang jalan, ia anggap itu ada perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan kaum Kang O, perbuatan itu ia sangat benci, jadi ia niat kasih hajaran pada kawanan tikus itu. Tetapi ia ragu akan perlihatkan diri di depan tikus itu. Adalah ia yang kasih kisikan kepada ku bahwa ada belasan orang Hang Wee. Pang hendak ganggu kita di tengah jalan ini, ia minta aku beritahukan kepada ketua kita. Supaya pihak kita waspada, agar kita tak pandang enteng mereka itu. Rombongan itu mempunyai kepandayan terbatas, tetapi mereka sangat cerdik dan licin. Mereka hendak cegah kita dapat memasuki cap Jialian Hoan O dalam ini satu hari juga aku telah tanya ia, berapa kekuatannya Bu Ye Yang dan bagaimana dengan tindakan kita ini, tetapi tanpa bilang apa ia tinggalkan aku pergi. Mendengar demikian, Toa Hiap tertawa dingin. Kiranya pengemis bangkotan itu masih hidup kata. Dia. Seumur hidupnya dia berkelana, dia membuat orang. Kagumi dirinya, karena banyak perbuatannya yang inulia dan menggemparkan. Dia sekarang memasuki cap Jialian Hoan O, inilah aku tidak sangka. Tentu saja kita mesti cari ketika untuk menemui padanya. Tetapi sekarang mari kita lihat dulu kan Busu dan Kang Kiat, biarpun mereka boleh diandalkan tetapi tempat ini sangat asing bagi mereka. Kita mesti cegah kawanan penjahat berhasil dengan maksudnya yang busuk. Khoi Nam Kho dan Eng Jiao Wong pun sependapat bahwa In Tong dan Kang Kiat perlu dibantu, maka Eng Jiao Wong lantas kirim tempat buah perahu yang masing-masing dipimpin oleh Yan Tiao Siang Hiap, Ciong Lam Kiam Kek, Ciong Gam dan Sien Kun Keseo Coan, untuk menyusul. Kesudahannya adalah Naha O yang berhasil menemui In Tong dan Kang Kiat yang sedang terancam bahaya, hingga mereka lolos dari ancaman. Liyong Jie, Naha O menasihatkan, perbuatanmu ini tidak memalukan Su Chowimu dan tidak mengecewakan Hoa Yang Pei, tetapi selanjutnya kau mesti ingat bahwa mengandalkannya Li besar saja tidak sempurna, di sebelah itu kau mesti berlaku hati-hati, jangan sembrono. Kejadian hari ini ada satu contoh bagaimu. Kang Kiat mengaturkan terima kasih untuk nasihat itu. In Tong juga mengucap terima kasih kepada jago tua itu. Ia mengatakan, walaupun ia sudah masuk dalam dunia Kang O, namun pengalamannya masih belum berarti. Kan suhu terlalu merendahkan diri, kata Jie Hiap sambil tertawa. Walaupun kita ada dari kaum yang berlainan tetapi kita telah bersahabat untuk tiga turunan, dari itu, apa yang aku tahu, apabila kau sudi mendengarnya, pasti aku suka memberikannya. Mereka bicara dengan pengayuh tak dikasih berhenti, maka itu perahu mereka laju terus. Seng sore telah datang, cuaca mulai gelap, sebab mereka berada di tempat berbahaya, A Ye Kim Kong senantiasa memasang mata. Hanya cahaya bintang di langit sebagai penuntun jalanan satunya. Xiao Leong Ong tidak banyak bicara, tetapi pengalamannya membuat ia benci sangat orang Hang Wee Pang yang curang, maka diam-diam ia berjanji kepada dirinya sendiri, apabila ada ketikannya, ia hendak berikan hajaran hebat kepada mereka, itu. Segera juga mereka sampai di perapatan di mana air mengalir sangat deras, sedikit di sebelah depan ada tempat di mana pertama kali mereka kejar perahu musuh. Tempat. Ini gelap sekali, berbahaya lewat di situ. Maka itu, A YKLM kongkisikan kengkiat begitu kita datang, begitu kita pulang. Kalau penjahat berani main gila pula, hajar adat padanya kemudian sengaja ia berseru menantang musuh seraya ia menimpuk dua potong batu hawi hangsek. Mengguna saat itu, kengkiat dan intong mengayuh dengan keras, hingga perahu mereka laju melesat akan lewati tempat berbahaya itu, tetapi justru itu, dari gombolan gelagah di sebelah kanan terdengar mengaungnya busui, suatu tanda di situ benar ada penjahat menyembunyikan diri. Ketika rombongan perahu kesiau coan sedang lewat, di arah kanannya, di dalam hutan gelagah, terdengar suara berisik, ada cahaya api berkelebat, disusul suara yang tajam kawanan kunyuk, kenapa di tempat gelap begini tanpa api? Kau sungguh pandai berhemat. Aku berhati murah, nah, sambutlah api ini. Lalu seikat obor rumput kering dilemparkan dari dalam gerombolan itu ke gerombolan yang lain di mana tadi orang jahat menggunakan panah, kemudian menyusul beberapa obor yang lainnya. Kawanan penjahat itu berada di bawah pimpinan Cui Hyoko Tam Giok si kala air yang licik dan kejam, ia dapat pesan dari Bu Ye yang untuk menjaga di posnya itu untuk mencegah musuh keluar, ia sendiri memang niat membuat malu pada Hoa Yang Pei. Ia tidak sangka, selagi ia mulai turun tangan, ada orang yang mendahului padanya. Malah beberapa obor itu, yang jatuh di depan kawannya, sudah lantas membakar pohon gelagah hingga menyala, hingga di situ kelihatan cahaya sangat terang. Kalau tadinya mereka berada di tempat gelap, sekarang mereka jadi terlihat tegas. Selagi kawanan penjahat itu tengah sibuk, dari tempat dari mana obor menyamber terlihat satu orang tempat ke arah mereka, kapan orang itu sudah datang dekat, nyata dia ada seorang tua kurus kering dan pada mukanya cuma ketinggalan kumis janggut bagaikan kumis janggut seekor kambing gunung. Tam Giok, yang sedang mendongkol, menjadi sangat kelusar kapan ia lihat orang tempat naik ke perahunya. Ia malu karena orang dapat, mengganggunya sebagai kepala dari pos penjagaan yang dibebankan kepadanya. Maka itu, selagi ia telah siap dengan tiga batang paku rahasianya, Song Bun Teng, sambil berseru, ia menyerang. Di tangan kanannya, ia kepal dua batang, dan di tangan kiri sebatang. Ia menyerang dua jurusan, kepala dan perut, dua batang pakunya menyamber sambil berkelebat bagaikan kilat. Orang tua itu dengar seruan dan lihat penyerangan, ia tertawa mengejek, sambil berbuat demikian, seraya kibaskan tangan bajunya yang gerombongan, kakinya menjejak lantai perahu, hingga tubuhnya melesat pula, tempat tinggi, seperti memasuki awan yang gelap. Bertambah-tambah sengit tam giyok hingga ia kertek giginya. Paku di tangan kirinya masih belum digunai. Ia pakai ketika ini untuk menyerang pula, dengan hebat. Ia tahu benar keliahayannya, ia percaya kali ini ia tidak akan gagal, maka itu, ia gusar berbareng girang. Memang orang tua itu terancam bahaya hebat, akan tetapi dia adalah Tuyain Tiyunapek, si tangan kilat, yang latihannya telah sampai di batas kesempurnaan, tubuhnya enteng luar biasa, maka itu, ia masih punyakan kegesitan untuk luputkan diri dari senjata rahasia itu. Ia telah menduga, musuh bakal serang ia dengan susulan, selagi tempat, ia meneruskan, sambil jumpalitan dengan Tipu Win Hang Seng Hian atau naga udara perlihatkan diri tiga kali. Tam giyok saksikan serangannya gagal, sekarang baharulah ia terperanjat. Ia insyaf bahwa ia bukanlah tandingan orang tua yang liahai itu, maka untuk tolong diri, ia mesti segera bertindak. Ia baharu hendak titahkan anak buahnya untuk mengayuh perahu akan menyikir dari situ, atau tubuh napek sudah melayang turun ke lantai di belakang. Maka dalam keadaan mogok seperti itu, ia hendak menyerang untuk membarengi selagi orang belum menancap kaki. Sekala air ini gesit, akan tetapi orang tua di depannya lebih gesit pula. Belum ia gerakan tangannya, atau tangan orang tua itu sudah menyamberia dengan gerakannya Hek Housin Yaw atau Harimau Hitam lonjorkan pinggang. Terpaksa dengan kedua tangannya, dengan tipu silat kim kau cian atau gunting emas, menggunting lengan musuhnya. Nape bersenyum menampak gerakan lawan itu, dalam hatinya ia kata apabila kau sanggup layani aku sampai tiga jurus, aku akan serahkan namanya Yan Tiaw Siang Hiap kepadamu. Kemudian ia berseru. Kau rebahlah. Dengan sangat gesit, secara sekonyong, orang tua ini tarik pulang tangannya yang hendak digunting itu, lalu dengan sama gesitnya ia balikan tangannya akan dipakai menyamberiga. Tam Giok terkejut, tak tempat ia menangkis, ia ingin terjun saja ke air, akan tetapi niat itu pun tak kesampaian seperti diinginkan, hanya ketika toh ia tercebur juga ke air, itu adalah kesudahan tubuhnya kena terserang hingga tubuh itu terpelanting. Semua anggauta penjahat menjadi kaget, karena pemimpinnya sudah rubuh, tidak ayah lagi mereka kabur tunggang lenggang. Nape tertawa terbahak. Kawanan tikus ia berseru. Begini saja kepandayanmu. Ia terus perdengarkan suitan, atas mana dari suatu gombolan, terlihat muncul sebuah perahu, ialah perahunya sendiri. Ia tempat ke perahunya itu, yang satu anak buahnya diperintah segera lepaskan pertandaan panah bersuara, untuk memberi kabar pada kawan mereka di sebelah belakang. Kemudian lagi, ia maju terus ke arah kiri, akan lewati hutan gelagah. Nah H.O.L.M. Kan Intong kemudian menyusul. Mereka ini lantas juga bertemu kepada empat buah perahunya Liu Hang Chun, Teng Kiam, Kim H.O.O. dan Chiyo Inpo, yang muncul dari lain jurusan. Di dalam hutan gelagah sana masih ada orang kita yang pedang melayani musuh, maka kau tunggu di sini, aku hendak pergi melihatnya, kemudian J.Y. Hiapna H.O.O. kata pada kawannya. Jikalau perlu, aku nanti berikan tanda. Baiklah, sahut lo opiow su Chiyo Inpo. Kami datang atas titahnya ketua kita dan ketua si Gak Pei, untuk membantunya. Siapa berada dalam hutan gelagah itu? Entahlah, sahut na H.O.O. Sebentar kita akan ketahui. Jagot tua ini memberi tanda pada Kang Kiat dan Kan Intong, atas mana, dua orang itu lalu menuju ke dalam gelagah. Liu Hang Chun berempat menantikan di luar. Tidak lama, dari dalam hutan gelagah terlihat cahaya api, lalu padam, lalu menyala pula. Kemudian, terdengarlah suara panah nyaring. Mereka telah berhasil, hayo kita menyambut berseru Tai Kei Liu Ahang Chun. Mari menyambut Teng Piao Wusu, yang perintah orangnya nyalakan obor. Ketika itu sudah malam. Semua perau lantas maju dengan segera, anak buahnya berseru. Hutan gelagah itu lebat, tidak seberapa lebar. Kelihatannya pohon gelagah seperti sengaja ditanam di situ, sebab selawatnya itu, orang berada di permukaan sungai yang lebar. Di dalam, Kang Kiat dan Kan Insinyur. Tong bersama na H.O.O. sudah berkumpul dengan napek. Mereka sambut bala bantuan itu. Kesiao Coan semua berlega hati melihat kawan mereka tak kurang suatu apa. Intong segera haturkan terima kasih karena ia teiah disambut. Ia akui kelancangannya mengejar musuh, yang memancing mereka. Untuk ini, ia titik meminta maaf. Waktu itu, Kang Kiat tiba tempat ke perahunya Ksato Ah Hiap, gerakannya demikian rupa, membuat perahu goncang hingga napek terkejut, tetapi dapat ia pertahankan diri. Setan, di depanku kau berani kurang ajar To Ah Hiap menegur. Oh, tidak, Su Chow, Kang Kiat memohon. Aku hendak gantikan Su Chow mengayuh. Tolong serahkan pengayuh itu padaku. To Ah Hiap perdengarkan suara di hidung. Kau sambutilah kata ia dengan tiba-tiba, seraya lemparkan penggayunya. Kang Kiat menyambutnya, tetapi dengan kaget dan sambil menginis, karena kakek guru itu gunai tenaga, hingga cucu murid ini rasakan telapakan tangannya sakit. Syukur kakek guru itu tidak awasi ia, maka ia bisa terus mengayuh tanpa likat. Dia benar lihai, pikir Kang Kiat selagi perahunya laju pesat. Tidak ada orang perhatikan kakek guru dan cucu murid ini, kecuali Nah Ho, yang lantas awasi si anak muda dan bersenyum. Kang Kiat tanpa rintangan lewat piruyuk gelagah itu, di sebelah depannya, tempat buah perahu, yang obornya menyala, kelihatan mendatangi. Itulah tempat perahunya Intong yang datang memapak, dua di antaranya ditumpangi Lou Kiantong dan Ciong Gam. Di lain saat, semua perahu telah berkumpul menjadi satu. Intong kerek naik dua buah lentrah yang bertuliskan Ho A Yang Pei dan Si Gak Pei telaku pertandaan. Perahu besar, markas, dikurung dengan perahu kecil. Yan Tiao Siang Hiap berkumpul di perahu Hiai Jiao Wong, begitu pun Ko Inem Ko dan muridnya. Intong diam-diam perintah lekas siapkan barang hidangan, terutama air teh didahulukan. Tidak lama sehabisnya Yan Tiao Siang Hiap bersantap, Intong dan Kang Kiat datang menanya, tindakan apa hendak diambil malam itu, guna menghadapi lawan. To Ah Hiap lalu berkata bahwa tak mungkin musuh nanti serang atau membokong mereka. Tetapi ia pesan, umpama benar ada serangan, serangan itu harus dilayani tanpa pandangan lagi, karena mereka pun sudah memasuki daerah lawan. Kemudian Napa tanya Ko Inem Kyo, bagaimana pendapat Niya Ko ini mengenai tempat yang dipilih untuk berlabuh itu? Tempat ini letaknya baik untuk lawan, tidak untuk kita, sahut Ko Ine. Aku percaya Ong Su Heng dan Na Su Heng pun ketahui ini. Adakah sebabnya untuk itu? Su Tai terlalu merebedahkan diri, berkata Na H O O. Mustahil Su Tai dapat kami pedayai? Ko Ine bersenyum. Bukankah Su Heng sedang bersiasat? Tanyanya. Rupanya Su Heng memasang jaring sebelum kita memasuki cap Jialian Ho An O, untuk dapatkan barang makanan untuk teman minum arak. Mendengar itu, Yan Tiao Siang Hiap dan Eng Jiao Wong saling mengawasi dan tertawa. Su Tai berpemandangan luas, kami kagum, nyatakan mereka. Aku bertindak demikian menuruti pesan Ke Hiap, Eng Jiao Wong tambahkan. Tempat ini terbuka, mudah musuh menyerbunya, tetapi aku telah atur penjagaan. Aku percaya anak dari Susuit tidak akan gagal. Sebaliknya aku khawatirkan itu, Intong merendah. Kau merendah, Kan Lo O Su, kata Eng Jiao Wong, yang terus pesan Su Sui Hyeki dan Kang Kiat. Bagaimana harus berjaga? Intong dan Kang Kiat terima pesan itu, lantas mereka undurkan diri. Sampai di situ, Ko Ine kembali ke perahunya sendiri, dan Yan Tiao Siang Hiap bertiga dengan Ong Tu Liong duduk bersama di dengan memejamkan mata. Segera juga seluruh pihak Ho Ai yang Pei ini terbenam dalam kesunyian, hingga Yan Tiao Siang Hiap dapat memasang kuping dengan tenteram. Begitulah mereka dapat dengar ketika ada suara air, tanda dari adanya perahu yang lewat atau mendatangi. Naplek segera mengintai di jendela. Di luar, di sekelilingnya mereka, suasana tenang. Malam itu bulan suram sinarnya dan bintang pun jarang. Itulah cuaca yang cocok untuk satu penyerangan mendadak. Selang sedikit lama, untuk kedua kalinya, To Ah Hiap mengintai pula. Kali ini, kebetulan ia dengar pertandaan panah terbang yang bersuara nyaring, yang diatuh ke perahu bagian belakang. Di sini antaranya ada empat buah perahu di mana. Berada Kang Kiat bersama ke Xiao Choan, Xiang Tu Kim Hao, Liu Hang Chun, dua saudara Sun dan Liong Jiang. Lentera di situ berhuruf merah tetapi waktu itu semua tak dinyalakan, anak buahnya siap dengan panah dan peluru. Eng Ji Awong dan Nahao pun dengar suara pertandaan itu. Ketua Hoa Yang Pei jadi sengit, hingga ia nyatakan ingin tempur Buya Yang Yang dianggap keterlaluan, sebab mereka bukan disambut secara baik hanya saban diganggu di tengah jalan, toh mereka datang. Kesarang Hang Buwe Pang karena undangan atau tantangan. Po Kyo, kau ada ketua Hoa Yang Pei, kau harus sabar, menghibur Nahao. Selama orang belum mulai menyerang. Kita biarkan saja. Bersama kau TNM Kyo, kau harus utamakan pimpinan. Eng Ji Awong suka turut nasihat ini, ia sabarkan hati. Yang Tiaw Siang Hiap lantas pergi keluar, untuk melihat di sekelilingnya, kemudian mereka naik ke gubuk perau, terus ke tihang layar. Nahao sendiri naik di tihang layar perau kedua, dengan begitu, mereka dapat memandang ke tempat jauh, di sepanjang tepi. Pertandaan tidak terdengar pula, tidak ada gerakan apapun. Toa Hiap curiga, karena mana, ia mau duga musul hendak gunakan siasat bersuara di timur, menyerang di barat, rupanya musul hendak menyerang bukan dari darat, hanya dari air. Selagi napek, memasang merah, terus raya menduga, tiba-tiba ia liatiga bayangan berlari, mendatangi di tempat setengah panahan jauhnya dari rombongan perahu mereka, lantas ketiga bayangan itu lenyap di dalam semak di tikungan sungai. Ah kawanan tikus, kau benar hendak men gila di depanku pikir jagot tua ini sambil berserium tawar. Hayo maju dekat. Selagi Toa Hiap berpikir demikian, dua buah perahu muncul dari tikungan, menuju lempang dan cepat ke arah. Rombongannya, suara pengayuhnya pan tidak berisik. Sebentar saja kedua perahu sudah mendatangi 20 tumbak jauhnya. Karena ini, Toa Hiap segera berikan tanda rahasia pada Jie Hiap. Biasanya Yan Tiwaus yang Hiap tidak pernah minta bantuan siapa juga, malah mereka masing-masing tidak senang apabila ada yang membantuinya, tetapi dalam keadaan seperti sekarang, Toa Hiap mengadakan kecualian. Kali ini mereka bekerja untuk Hoa Yang Pei, kaumnya sendiri. Maka itu, Jie Hiap Nahao segera mengerti tanda dari kandanya itu. Ia pun memang telah lihat juga datangnya kedua perahu tadi. Selama itu, anak buah dari Susui Hyeki masih belum ketahui datangnya kedua perahu itu. Pertama suara pengayuh mereka tidak terdengar. Kedua, sinar lentera dari pihaknya belum menyampaikan mereka itu. Mereka pun pandai sekali menyingkir dari arah sorotan api. Begitu lekas telah datang dekat, dari perahu yang pertama tempat dua bayangan, naik ke sebuah perahu Susui sebelah kiri, menyusul mana, dari perahu yang kedua, loncat tiga bayangan lain, ke sebuah perahu yang lain lagi. Setelah sembunyikan diri, berlima mereka menuju ke perahu tengah. Hanya herannya, dua perahu mereka tidak lantas pergi, keduanya berlabuh, seperti menantikan. Tidak antara lama, dari arah belakang, muncul lagi dua perahu lain, dari situ loncat naik tiga bayangan, beruntun kepada masing-masing sebuah perahu Susui di sebelah kiri. Mereka tidak bikin gerakan apa juga, tapi pun pihak Susui semua berdiam juga. Dari pihak Susui ini, cuma yang di sebelah kiri sudah ketahui ada musuh menaiki perahu mereka. Tuyain Chiyunapak perhatikan empat perahu Hangbue Epang itu, diam-diam ia jadi curiga. Ia tampak seperti ada barang apa di dalam perahu itu, mungkin tumpukan kayu. Tiga bayangan, yang naik terdahulu, kelihatan menuju ke perahu besar dari si Gak Pei, dari gerakannya nyata mereka ketahui baik keadaannya perahu dari Susui. Mereka disusul dua kawannya. Lalu masing-masing seorang sembunyi di jendela kiri dan kanan, dua naik ke atas gubuk, satu pula mengintai di jendela perahu kiri. Tiga yang lain terus pergi ke belakang, agaknya mereka mencari sesuatu. Semua gerakannya lima orang itu tak lolos dari pengawasannya A.Y. Kim Kong Nahao. Ia bukannya berkhawatir, ia justru jadi gembira, ia harap dapat tandingan istimewa. Ia pun perhatikan tumpukan di dalam perahu musuh itu, yang terus berlabuh di tempat gelap. Di mata Napa, semua musuh itu seperti mengerti tugas masing-masing. Di lain pihak ia pun puas, karena semua orang di pihaknya tetap tenang. Kemudian ia lihat adiknya memberi tanda dengan gerakan tangan. Napa, loncat turun dari tihang layar, untuk menguntit musuh. Menampak gerakan kanda itu, Nahao pun loncat turun akan pergi ke perahu ketiga di belakang perahu besar di mana ia naik pula di tihang layar, untuk terus memasang mata. Kemudian dengan gerakannya Yanko Ngawi In Chong atau burung wale terbang menembusi mega, ia mencelat ke perahunya Ko Inam Kyo, akan ambil tempat di atas tihang layar. Jie Hiap segera mengutuk apabila ia sudah lihat nyata dua musuh. Ah, kunyuk demikian caciannya dalam hati. Sebab orang itu adalah pecundangnya yalah Tuyie Hang Tia Chie Tiao Hau Tian Hui ketua dari Chin Tiong Sam Niao, serta Kuyie Eng Koutong Siang Cheng. Untuk bisa lihat tegas musuh yang bertugas memasang mata, Nahao keluarkan satu uang tang chie, ia sentilkan itu ke muka air, hingga di muka air terbit suara atas mana orang Hang Wee Pang itu menoleh. Aha, kau, Jahanam Nahao mencaci di dalam hatinya. Kau berani bertingkah, betul tidak tahu malu. Jagot tua ini kenali Song Bun Sin Huleng, salah satu dari si Coan Siang Set. Aye Kim Kong In Syaf musuh yang tangguh itu. Pantas mereka bernyali besar dan gerakannya sangat gesit dan enteng. Tidak sempurna untuk serang mereka dengan piau, baik aku peringatkan saja, pikir Nahao kemudian. Ia lantas siapkan pula uang tang chie, ia berniat tegur Hau Tian Haui, tetapi baharu ia hendak gerakan tangannya, atau ia tampak satu bayangan melayang dari tihang layar di perahu sebelah depan, pindah ke tihang layar perahu sebelah kiri, gerakannya sangat pesat, bayangan mana terus merunjuk ke arah dia. Ia heran tetapi ia menduga pada kawan sendiri, sedangnya ia mengawasi untuk mengenali, orang sekarang tempat ke tihangnya sendiri, hingga segera juga ia kenali, orang itu adalah Sook Beng Sin Ie Ban Liu Tong, Sang Sutle dari Kue In Po, Kian San.